Halo co-friend, disini terdapat soal, hitunglah luas bangun datar di bawah ini. Disini kalau saya potong, terdapat 2 bangun. Yang pertama persegi panjang, kemudian yang kedua yaitu segitiga. Untuk yang pertama disini persegi panjang, disini diketahui panjangnya sama dengan 24 cm, kemudian lebarnya sama dengan 15 cm. Rumus luas persegi panjang sama dengan panjang dikali-kali lebar. Sekarang kita masukkan nilainya, luas persegi panjang sama dengan 24 dikali-kali 15. 4 x 5 yaitu 20, 0-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. 2 x 5 yaitu 10, tambah 2 yaitu 12. Kemudian, 4 x 1 yaitu 4, 2 x 1 yaitu 2. Sekarang kita jumlahkan, 0-nya turun, 2 tambah 4 yaitu 6, kemudian 1 tambah 2 yaitu 3. Sehingga, luas persegi panjang sama dengan 360 cm persegi. Untuk bangun yang kedua, disini segitiga, panjang garis yang bermarna merah disini adalah 15 cm. Kemudian, panjang alas segitiga sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 15. 6 x 6 yaitu 12, sehingga operasinya menjadi 12 ditambah 15. 12 x 15 yaitu 27, sehingga panjang alasnya sama dengan 27 cm. Kemudian, untuk tingginya disini, tinggi segitiga sama dengan 36 dikurangi 24, hasilnya yaitu 12. Sehingga, pada bangun yang kedua disini, panjang alasnya sama dengan 27 cm, kemudian tingginya yaitu 12 cm. Dengan berbentuk segitiga. Disini, saya tampilkan, luas segitiga sama dengan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Kemudian, kita masukkan nilainya, setengah dikalikan 12 dikalikan 27, 1 dikalikan 12 yaitu 12, kemudian dibagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 x 27, 7 x 6 yaitu 42, 2 yang kita tulis, 4 yang kita simpan. 2 x 6 yaitu 12, tambah 4 yaitu 16. Sehingga, luas segitiga atau luas bangun yang kedua disini adalah 162 cm persegi. Sehingga, luas total sama dengan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2, di mana luas bangun 1 yaitu 360 cm persegi, kemudian luas bangun 2 yaitu 162. 360 ditambah 162, 0 tambah 2 yaitu 2, kemudian 6 tambah 6 yaitu 12, 2 yang kita tulis, 1 yang kita simpan. 3 tambah 1 yaitu 4, tambah 1 yaitu 5. Sehingga, luas bangun datar disamping adalah 522 cm persegi. Gimana? Mudah kan? Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Tetap semangat belajar ya!